Gelombang puncak arus mudik di jalur utama Pantura, Kota dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat padat berayap. Pantuan pada pukul 10 pagi, kepadatan kendaraan mencapai lebih dari 3 km. Ruas jalur utama Pantura didominasi para pemudik yang mengendarai kendaraan roda 2, juga roda 4 yang tidak masuk tol. Di Simpang, Stadion Pemuda, Kota Cirebon tampak sejumlah pemudik motor memadati seluruh ruas jalur utama Pantura menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Selain di Simpang, Stadion Pemuda, sejumlah titik di Kota Cirebon juga padat seperti di Pasar Sandang Tegal Gubuk, Pasar Tumpah Palimanan, dan Pasar Tumpah Plerep. Petugas juga memprediksi puncak arus mudik akan berlangsung pada minggu siang hingga malam nanti. Kita pantau arus mudik di Tol Cipali, km 84, Jawa Barat. Ada Juralis Kompas TV, Henry Irawan di sana. Henry, selamat siang. Selamat siang. Selain itu juga ada informasi dari Cirebon, Jawa Barat yang juga akan dibawakan oleh rekan kami Juralis Kompas TV yang sudah bersiap di sana. Kita akan ke Henry Irawan terlebih dahulu. Henry, bagaimana untuk pantauan arus mudik di Tol Cipali, km 84 saat ini? Ya baik Francisco dan juga saudara, siang ini arus mudik di ruas Jalan Tol Cipali yang masih diberanggukan rekayasa lalu lintas one way. Kepadatan yang awalnya pada minggu pagi tadi terjadi di ruas jalur A, kini berpindah ke jalur B. Saat ini kondisi ruas jalur A sudah mulai mencair dan kendaraan yang melintas bisa memacu kecepatannya dengan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Sementara untuk di jalur B atau jalur one way ini, kepadatan mulai terjadi sekitar 15 menit yang lalu. Hal ini disebabkan karena adanya kendaraan yang kecahban di km 87 sehingga menyebabkan kepadatan arus yang cukup panjang dari km 87 hingga km 83 sepandai Purwakarta. Namun saat ini informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian, pihak kepolisian telah melakukan evakuasi atau pemindahan kendaraan yang minibus yang mengalami pecah ban ke pinggir. Dan saat ini arus sudah mulai bisa bergerak dan kondisi ini akan segera kembali normal kembali seiring melakukannya upaya penyisiran dan normalisasi arus yang terus dilakukan pihak kepolisian sepanjang hari mulai dari pagi hingga saat ini. Baik, Hendri kalau kita lihat ini di belakang Anda ini ada sejumlah pihak kepolisian, apa kemudian tugasnya untuk kendaraan-kendaraan yang kemudian mati mesin ataupun juga mengalami kendala? Atau ini untuk mengurai kemacetan dalam rangka untuk masyarakat ini tidak berhenti di pinggir jalan Hendri sebenarnya? Iya betul Tuan Siko dan juga saudara dapat kami informasinya bahwa pihak kepolisian yang tengah bersiaga ini melakukan upaya untuk menormalisasi atau melakukan penyisiran mendorong arus lalu lintas jika terjadi kepadatan dan juga menyisir pemudik-pemudik yang berhenti di pinggir jalan agar segera melakukan atau melanjutkan perjalanannya agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Selain itu pihak kepolisian ini juga bisa atau sengaja disediakan untuk membantu para pemudik yang membutuhkan bantuan baik secara informasi maupun kendala ketika sedang melakukan perjalanan arus budik, Francisco. Baik, kalau untuk dari pantauan Anda Hendri, sampai kapan untuk sistem one way ini akan dibelakukan di kilometer 84? Dan tadi kan Anda juga mengatakan bahwa untuk masyarakat yang akan menepi ini dipersilakan untuk beristirahat di ruas ataupun juga di rest area. Rest area mana paling dekat dari lokasi Anda melaporkan sebenarnya untuk bisa menjadi rekomendasi bagi para pemudik? Iya baik, Transiso dan juga Saudara dapat kami sampaikan bahwa di ruas polisi paling ini sejak keluar dari tolisi Katama, rest area pertama yang bisa disinggahi oleh para pemudik yakni kilometer 86 yang paling dekat. Namun kondisi rest area 86 A dan B ini sangat berbeda karena di rest area 86 A itu memang dipungsikan sejak awal namun di rest area 86 B ini situasinya fungsional. Karena memang kondisi rest area 86 B ini pada tahun kemarin mengalami semburan api sehingga rest area ini belum bisa dipungsionalkan secara maksimal. Namun sesekali bisa dibuka tapi untuk kali ini kondisinya seperti kita lihat di belakang saya ini bahwa di belakang saya itu merupakan rest area 86 B dan saat ini masih ditutup. Sehingga untuk para pemudik yang melintas di jalur B atau jalur one way bisa beristirahat atau tinggah untuk melakukan istirahat atau mendinginkan mesin di rest area 102 Subang. Walaupun dengan yang jalur A yang sebelah kanan saya kondisi atau jika para pengemudik ingin melakukan istirahat selain di rest area 86 A ini juga bisa melakukan istirahat di 101 A. Kemudian jika kedua rest area itu masih penuh bisa melanjutkan perjalanan dan beristirahat di rest area selanjutnya yang ada di wilayah Intramayu, Francisco. Baik terima kasih Hendri dan juga yang harus diperhatikan oleh pemudik adalah ketika di rest area ini harus menjaga ataupun juga menggunakan waktu semaksimal mungkin karena ada batas waktunya selama 30 menit. Terima kasih Hendri Irawan kita akan ke Muhammad Syari Romdon yang berada di Arteri Pantura. Syari selamat siang kalau tadi pagi ruas Arteri Pantauan ini terlihat padat bagaimana untuk pantauan pada siang hari ini apakah masih padat? Ya baik Cisco di studio dan saudara kepadatan arus lalu lintas di ruas jalur Arteri Pantura Kota dan Kabupaten Cirebon masih mengalami kepadatan yang cukup signifikan karena sejak pagi tadi kami pantau ada beberapa gelombang pemudik yang tampaknya pulang secara rombongan. Mereka menggunakan beberapa pakaian yang kayak seragam seperti komunitas kemudian juga ada beberapa pihak-pihak terkait yang memang melakukan mudik secara bersama-sama. Dan pantauan pagi ini sekitar pukul 11.00 siang tadi kondisinya hampir sama dengan sekitar pukul 10 pagi tadi. Ada kepadatan sekitar 1 km di Simpang Pemuda atau dekat dengan Stadion Bima yang mengarah dari Jakarta menuju sejumlah wilayah di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Memang bila dilihat kepadatan ini dibanding dengan jam yang sama di hari kemarin itu memang ada sedikit penurunan. Tapi memang pada siang hari ini cukup seimbang sehingga akhirnya pihak kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kota Cirebon itu melakukan beberapa rekayasa harus lalu lintas dengan menambahkan jam atau waktu lampu merah. Kalau biasanya lampu merah di titik ini itu ada sekitar 60 detik, hari ini mulai pagi tadi memanjang sekitar 100 sampai 120 detik. Artinya pihak kepolisian melakukan rekayasa harus lintas bersama di SUV dengan memperlancar arus. Sehingga akhirnya kepadatan yang kemarin atau tadi pagi sekitar 2 km cepat terurai di titik ini. Dan juga diperhatikan ada beberapa kepadatan-kepadatan harus lintas terutama pada Simpang Terminal Harjamukti di mana yang sebelumnya dibuka oleh pihak kepolisian karena memasuk untuk wilayah Kabupaten Kuningan itu ditutup. Sehingga akhirnya kepadatan yang sempat terjadi pagi tadi itu dapat terurai dengan baik. Cirebon Kota juga berusaha untuk memperlancar di beberapa titik Pasar Tumpah dan juga Simpang Pegambiran. Ini informasinya kami dapati bahwa apabila terjadi penumpukan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta yang merupakan imbas dari penerbangan Smartway itu dialihkan melalui jalur selatan atau jalur utara alternatif yang akan tembus ke wilayah Kabupaten Dramayu untuk menuju kota atau ibu kota Jakarta. Sementara itu sampai siang hari ini kami masih menunggu data terbaru dari Inas Perhubungan yang melakukan trafik konting atau penghitungan secara manual berapa jumlah kendaraan utusnya terutama roda 2 yang sudah melintas ke wilayah Jawa Tengah. Kalau kita berkaca atau berbicara data pada kemarin itu hampir satu hari penuh itu sudah di hari Sabtu maksud kami itu lebih dari 100.000 kendaraan roda 2 yang melintas ke Kabupaten maupun kota Cirebon. Ini meningkat sekitar 20% dibanding pada hari Jumat kemarin yang mencapai sekitar 70.000 atau 60.000 kendaraan yang melintas ke wilayah Jawa Tengah. Dan siang hari ini kami masih menanti dan memang sebetulnya pada siang hari ini juga diprediksi oleh para petugas itu merupakan puncak arus mudik yang sisa dari yang kemarin. Karena kalau didominasi kemarin adalah salah satu titik atau satu hari itu penuh. Yang sebagian besar kendaraan roda 2 ini melanjutkan perjalanan setelah mereka bekerja di hari Jumat atau Jumat malam sehingga sampai di kota dan Kabupaten Cirebon pada Sabtu pagi atau bahkan Sabtu siang kemarin. Sisko. Muhammad Syari Romden melaporkan langsung dari Arteri Pantura saat ini di mana di Terpantong masih ada kepadatan arus lalu lintas khususnya kendaraan roda 2 dan sejumlah hal dilakukan mulai dari pengelolaan Pasar Tumpah dan juga waktu lampu merah untuk mengurai kemacetan. Terima kasih Araya atas laporan Anda. Terima kasih.